Kenapa rezeki itu jadi seret? Walau anna ahlal qura amanu Seandainya penduduk negeri itu amanu beriman Walau anna ahlal qura-qura dari kata Korea kampung Seandainya penduduk kampung ini amanu beriman Wattakaw bertakwa Allah cuma minta dua, gak banyak Amanu beriman wattakwa bertakwa Allah balas dua La fatahna alaihim barakatin barakat, barakat, barakat Minas sama dari langit, wal art dari bumi Walakin kathab Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami Mereka bohong, mereka dusta, mereka gak sholat, mereka gak bertawin Mereka syirik, mereka musyrik, mereka munafik Mereka berhormar, mereka berzinah Akhaznahum Kami cabut ni'mat itu Jadi diantara menyebabkan seretnya itu adalah maksir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang ada di Riau, bapak ibu, abang, kakak, adik, sahabat Apa penyebabnya Ini yang akan kita bahas ke depan Yang pertama Yang pertama adalah Manusia itu sendiri yang merobah rezekinya Surat Al-Anfal ayat 53 Allah tidak merobah ni'mat yang sudah dia tetapkan terhadap sekelompok orang Mereka yang merobah ni'mat itu Sudah ditetapkan Allah untuk si hamba itu 300 ml Ini untuk kamu 300 Tapi karena perbuatannya dirubah Allah Kamu tidak layak dapat 300 Kamu cuma dapat 100 Dicabut Allah Kenapa? Karena perbuatan manusia Mereka sendiri yang merobah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan katakan Allah kejam Allah tega Ya kita sendiri yang membuat ni'mat Allah itu Menjadi berubah, berkurang Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti dosen Dosen omong gini Insya Allah lokal ni gak ada yang nilai B Insya Allah lokal ni gak ada nilai C Saya janji gak ada C Dengan syarat Datang sebelum saya duduk tepat waktu Makalah setiap presentasi siap Gak ada alasan Mesin fotokopi rusak Tiba-tiba file kena virus Tiba-tiba mati lampu Fotokopi Ada aja alasan Kalau terjadi seperti ini Awas Tiba-tiba pas keluar nilai C, C, C Terus komplain mahasiswa Dulu bapak pertemuan pertama Katanya gak ada yang nilai C A, B, A, B A plus, A minus, B Sekarang kok ada yang C Coba kamu pikir lagi Siapa yang membuat nilai ini C Ya bapak Iya Memang bapak yang ngasih nilai C Tapi kenapa nilai itu jadi C Datang lambat Presentasi Disuruh buat powerpoint Gak ada Diminta makalah Gak ada Katanya sibuk Organisasi Rapat Menjuk rasa Jadi Allah tidak merubah Mereka sendiri yang merubah Karena perbuatan-perbuatan mereka Ini yang pertama Yang kedua Kenapa nikmat itu Dicabut Allah SWT Karena kurangnya rasa tawakkal Gak ada lagi tawakkal Dalam hati manusia Ambil Timbah Beli tali Untuk mengambil air Gimana supaya air dapat Digali sumur Setelah digali Ternyata Airnya dibawa Kalau begitu Mesti diambil pakai timbah Timbahnya gak sampai Mesti pakai tali Itu namanya ikhtiar Tapi jangan lupa Kalau tidak ada Tawakkal Galinya sudah Timbahnya sudah Talinya sudah Tawakalnya gak ada Kering itu sumur Tapi kalau sudah digali Dibeli timbah Dibeli tali Tetap juga masih susah Ngambilnya Karena gak bertenaga Gak ada yang sulit Bagi Allah bertawakkal Tidur Besok pagi Ngelihat Airnya sudah Naik Kenapa? Hujan lebat Naik sama-sama Timbahnya sekali Ke atas Tinggal ceduk aja Begitulah gambaran Tawakkal Jadi Bukan tawakkal itu Berartinya Ya udahlah Baring-baring aja Di rumah Gak ada usaha Gak ada ikhtiar Itu bukan tawakkal Namanya Ada sahabat Nabi Datang ke Masjid Nabawi Dia nanya ke Nabi Ya Rasulullah itu Hewan tunggangan saya Kuda Unta Bihol Keledai Saya ikat dulu Ke tiang korma Lalu saya bertawakkal Atau saya lepaskan aja Saya bertawakkal Sebetulnya pertanyaan ini Gak perlu ditanyakan ke Nabi Tapi orang ini Mau tahu Gimana cara Cara berpikir Dalam Islam Tentang tawakkal ini Apakah tawakkal itu Tanpa ikhtiar Atau tawakkal setelah Ikhtiar Itu sebenarnya pertanyaannya Lalu apa jawab Nabi Ikatkan dulu Setelah itu baru tawakkal Inilah dalil Ahlus sunnah wal jamaah Berusaha Berikhtiar Al-kasbu Menggerakkan semua potensi Yang ada dalam diri Setelah itu baru Serahkan pada Allah Wa ufawidhu amri Irallah Saya bertawakkal kepada Allah Kalau betul-betul tawakkal Gimana Kalau kamu benar-benar Bertawakkal kepada Allah Sebenar-benar Hakikat tawakkal Kamu akan diberi rezeki Seperti seekor burung Dapat rezeki Bagaimana seekor burung Dapat rezeki Tagdu khimasan Waktu terbang dari sarangnya Perutnya kosong Wataruhu witanan Pulang ke sarang Perut dalam keadaan penuh Coba perhatikan Acara Flora dan Fauna Dulu di TVRI ada Sekarang Ada satu channel khusus Saya suka ini Channel yang cerita Tentang binatang Hewan Discovery Suka Itu orang nyuting itu Berbulan-bulan itu Untuk dapatkan momen-momen Yang ajaib itu Setelah mereka masuk Hutan Keluar hutan Kena hujan Digigit arimau Barulah dapat video itu Baru kita nikmati nonton Maka Saya suka melihat Kehidupan hewan itu Sarang burung Di atas kayu Tualang tinggi Makanan hewannya Ada di dalam laut Terbang ini burung Masuk ke dalam laut Dia terbang di awan Makanannya dalam air Bisa dapat Jadi Nabi sudah memberikan Gambaran itu 14 abad yang lalu Tapi kalau hadis ini Dipahami secara Apatis Orang tidak akan Mau berusaha Kalau ditanya Kenapa kamu gak berusaha Kalau kamu benar-benar Bertawakal Kamu akan dapat rezeki Seperti burung Makanannya pasti Tetap ada Tapi kalau memahaminya Secara pemahaman Ahlu sunnah wal jamaah Bagaimana sifat burung Dia terbang dulu Dari sarangnya Terbang Gunakan potensi Kepak sayap Gunakan potensi Tajam mata Gunakan potensi Tajam paruh Ada sebagian burung Yang bisa Menahan nafas Masuk menuki Ke dalam Dapat makanan Baru terbang lagi Ada burung elang Raja wali Yang makanannya adalah Madu lebah Lebah tau segi di ganas Dia terkam itu sarang lebah Dia kepakkan Terbang lebah Baru dia Ambil Dari sejak zaman Nabi Adam Sampai Adam Smith Yang namanya burung Itu nyari makannya itu Cuman pakai Kepak sayap Dengan paruh Belum pernah ada Nyari makan Pakai handphone Nipu orang Belum pernah ada Nyari makan Pakai Nomor Pakai Akun Fake account Untuk Bohongin Enggara Dengan dua potensi Saja yang diberikan Allah Kepak sayap Dengan paruh Biasa dia dapat Lalu kenapa Kita tidak berusaha Jadi kenapa Rezeki itu Diambil Allah Karena kurangnya Tawakal Apa beda Orang bertawakal Dengan tidak bertawakal Kalau orang Bertawakal Setelah dapat Rezeki Dia akan bilang Rezeki ini Dari Allah Kalau orang Tidak bertawakal Setelah dapat Dia bilang Seperti ucapan Korun Saya dapat ini kan Karena otak saya Karena manajemen saya Karena kemampuan saya Egonya besar Itu kalau pas lagi Untung Bagaimana kalau pas lagi Buntung Orang bertawakal Dia akan mengatakan Rencana Allah Lebih indah Ini rencana saya Belum diterima Allah Tapi Allah punya rencana Lebih indah untuk saya Dia tunda Supaya saya lebih siap Selalu Huznuzon Orang yang tidak bertawakal Menyalahkan ini Nyalahkan ini Nyalahkan ini Lama-lama Nyalahkan diri Stres Depresi Ansiti Mati Nah jadi Pentingnya bertawakal Yang ketiga Kenapa rezeki itu Jadi seret Walau anna ahlal qura Amanu Seandainya penduduk negeri Itu Amanu Beriman Walau anna ahlal qura Qura Dari kata Korea Kampung Seandainya penduduk kampung Ini amanu Beriman Wattakaw Bertakwa Allah cuma minta dua Tidak banyak Amanu Beriman Wattakaw Bertakwa Allah balas dua La fatahna alayhim barakatin Barakah 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 Minas sama Dari langit Wal art Dari bumi Walakin Kazzabu Tapi ketika mereka mendustakan Ayat-ayat kami Mereka bohong Mereka dusta Mereka gak sholat Mereka gak bertawihid Mereka syirik Mereka musyrik Mereka munafik Mereka minum khomar Mereka berzinah Akhaznahum Kami cabut Ni'mat Jadi diantara Menyebabkan Seretnya itu Adalah Maksiat Maksiat Inilah yang menyebabkan Dia tidak mau Rezeki itu datangnya Dari mana Dari Allah Makanya Masalah rezeki ini Kuncinya Kunci Satu-satunya kunci Masalah rezeki ini Adalah Tawihid Kalau orang Bertawihid Pas lagi Melambung Tidak sombong Pas lagi Jatuh Tidak murung Kenapa? Karena dasarnya Tawihid Ini dari Allah Semua Ini punya siapa Pak? Ini titipan Dari Allah Ini rumah Ini titipan Dari Allah Ini mobil Ini dari Allah Kalau gitu Disedekahkan ya Pak? Ya Kalau gitu Cuma ngomongnya Aja dari Allah Kalau memang Dari Allah Ya keluarkanlah Hak-hak Allah Dua setengah persen zakat Infak wakaf Sodakohnya Kadang gak sesuai juga Gak sesuai Antara ucapan Dengan perbuatan Lain di mulut Lain di tangan Nah maka Di antaranya Kenapa rezeki itu Macet Ya karena Yang memberi rezeki itu Dikhianati Ketika Nabi Ibrahim Alayhi salam Naik ke atas kudanya Mau kembali Dari kota Makkah Ke Palestina Yang tinggal Di kota Makkah Ini adalah Anaknya Yang masih bayi Namanya Ismail Dijaga oleh ibunya Bernama Hajar Lalu kemudian Hajar Memegang Ujung jubah Ibrahim Lalu Hajar Bertana Allahu Amaraka Bi Hada Apakah Allah Yang menyuruh Engkau meninggalkan Kami disini Di tanah Bukit Panas Kering Kerontang Gak ada Apa-apa ini Allah yang nyuruh Nabi Ibrahim Menjawab dengan Satu kata Nabi Ibrahim Gak ada Ngatakan Sabar ya Ini perantah Allah Gak Dia cuman Mengatakan Naam Ya Terus apa Kata Terus apa kata Izan Lan Yudai'ana Empat kata Izan Jadi Kalau begitu Lan Tidak Akan Yudai'ana Dia Tidak Akan Menyanyiakan Kami Hai Ibrahim Silahkan Engkau Pergi Karena Yang meninggalkan Kami ini Adalah Pencari Rezki Kamu kan Pencari Rezki Sedangkan Yang menemani Kami disini Adalah Sang Pemberi Rezki Kira-kira Kalau suruh Pilih Mau Bersama Pencari Atau Pemberi Ya Tentu aja Kita yang Berakal Sehat Kita mau Bersama Pemberi Ngapain Sama Pencari Pencari Belum Tentu Dapat Mau Bersama Pemberi Kerja Atau Pencari Kerja Pencari Kerja Mesti Ngelamar Bisa Dapat Bisa Tidak Pemberi Kerja Dia Yang Punya Kerja Dia Yang Menyuruh Orang Kerja Dia Yang Menggaji Orang Yang Meninggalkan Kami disini Pencari Silahkan Pergi Pencari Yang Bersama Kami Disini Adalah Pemberi Allah Kalau Begitu Dia Tidak Menyanyi Akan Kami Jadi Kuncinya Adalah Iman Takwa Percaya Allah Ada Percaya Malaikat Ada Percaya Kitab Ada Percaya Rasul Ada Percaya Hari Kiamat Ada Percaya Ada Takdir Baik Takdir Buruk Sudah Percaya Percaya Kalau Sudah Percaya Ada Efeknya Kalau Sudah Percaya Sama Allah Tidak Zina Tidak Pacaran Tidak Ribah Tidak Ribah Tidak Namimah Tidak Komar Tidak Sabu Sabu Terus Bagaimana Kalau orang Percaya Sama Allah Mabuk Mabuk Juga Bisa Jadi Munafik Bisa Jadi Kafir Munafik Itu Kalau Ketemu Sama Orang Beriman Kami Beriman Kalau Ketemu Sama Orang Kapir Ya Kami Kita Satu Geng Terus Satu Geng Sama Kapir Sama Beriman Sama Kapir Kemarin Ngapain Sama Orang Beriman Kami Ngejek Ngejek Mereka Aja Main Main Aja Munafik Jadi Coba Seimbangkan Antara Iman Keyakinan Kepercayaan Akidah Lalu Efeknya Pada Perbuatan Perbuatannya Itu Adalah Amal Soleh Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berikutnya Yang Keempat Kenapa Seret Macet Ribet Ribet Jlimet Susah Siapa yang Mau dilapangkan Rizkinya Siapa yang Mau dilapangkan Rizkinya Dipanjangkan Umurnya Maka Siapa yang Siapa yang Mau dilapang Rizkinya Hendaklah Berseratur Rahim Berarti Kalau tidak Berseratur Rahim Sempit Rizki Kalau Kalau mau Lapang Selatur Rahim Kalau Rizki Mau Lapang Selatur Rahim Kalau putus Selatur Rahim Rizki Sempit Kalau Mau Lapang Rapatkan Selatur Rahim Jadi Kalau Mau Lapang Rizki Rapatkan Selatur Rahim Kalau bisa Makan Jangan Sendiri Makan Pagi Makan Lontong Di sini Makan Lupis Duduk Sama Kawan Selatur Rahim Ada Nanti Mungkin Bapak Ibu Abang Kakak Adik Merasakan Ada Nikmat Itu Kalau Udah Umur Faktor Umur Juga Setelah Saya Seumur Umur Begini Setelah Lewat 45 46 47 Nikmatnya Itu Justru Kalau Kumpul Sama Kawan Kawan Yang Dulu Dulu Kita Menganggap Itu Sesuatu Yang Aneh Kita Menganggap Sesuatu Yang Aneh Melihat Ada Orang Ada Ada Sahabat Sekaligus Keluarga Saya Datang Naik Mobil 24 24 Jam Jalan Darat Jalan Darat Datang Hanya Untuk Duduk Ngobrol Bakar Ikan Pakai Kecap Sambal Ketawa-ketawa Makan Potok-potok Pulang Jadi saya Waktu itu Aneh Apa Ada acara Apa Bang Ya Enggak ada Datang Aja Terus Ya kita Makan Ikan Ketawa-ketawa Habis itu Pulang Setelah Mati saya Aneh Kayak Enggak ada Kerjana Sekarang Baru Saya Faham Ternyata Di umur-umur Segini 45 46 50 Itu Memang Enaknya Ngobrol Betukar Cerita Tukar Pikiran Selaturahim Terus Yang Diobrolin Kalau Ketika Sedang Ngumpul Itu Apa Jadi Manusia Ini Terbagi Pada Tiga Level Level VVIP Level VIP Level Kelas Ekonomi Paling Bawah Orang Yang Paling Atas Paling Tinggi Kalau Dia Ngumpul Kongko-kongko Itu Yang Diobrolin Yang Dibicarakan Itu Adalah Ide-ide Ide-ide Kedepan Jadi Kalau Saya Duduk Sama Ustadz Salim Salim Afillah Beliau Beliau Ngobrol Cerita Gimana Supaya Da'wah Ini Sampai Ke Merapi Merbabu Gimana Cara Buat Pondok Gratis Gimana Cara Menangani Da'wah Di Pedalaman Binaan Sukian Puluh Dusun Terus Setelah Dia bicara Turun Ke Bawah Dia Naik Ke Atas Gimana Da'wah Ini Bisa Sampai Ke Eropa Jadi Bicara Itu Ide Ide Kalau Ketemu Ustadz Luqman Pontianak Gimana Supaya 600 ribu Anak Yatim 600 ribu Penghafal Quran Bisa Makan Gratis Yang Dibicarakan Itu Ide Ketemu Habib Muhammad Bin Anies Gitu Gimana Supaya Arema Gimana Supaya Pemain Basket Ini Bisa Ngaji Jadi Yang Dibicarakan Itu Ide Orang Langit Itu Ngomongnya Ide Nah Orang Yang Level Pertengahan Itu Selalu Membicarakan Peristiwa Tadi Ada Kereta Api Tabrakan Tadi Di Tol Ada Kecelakaan Tadi Saya Di Jalan Ada Macet Jadi Agak Kebawah Na'uz Bilah Na'uz Bilah Yang paling Bawah Ini Level Paling Bawah Level Ekonomi Itu Kalau Ketemu Yang Diobrolin Itu Bukan Ide Bukan Peristiwa Tapi Yang Diobrol Itu Orang Si Anu Gini Loh Si Anu Gini Loh Si Anu Gini Loh Si Anu Gini Loh Setelah Habis Pembahasan Baru Lebih Detil Lagi Si Anu Itu Anaknya Begini Loh Mantunya Gini Loh Detil Detil Ingat Kalau Ketemu Sama Orang Level Yang Kelas Tiga Tadi Dia Ajak Kamu Ngobrolin Orang Ketika Kamu Gak Ada Kamulah Yang Akan Menjadi Bahasan Oborol Memang Ketika Kita Ada Dia Ngajak Kita Ngobrolin Orang Lain Tapi Ketika Kita Tidak Ada Kita Yang Akan Menjadi Objek Pembicaraan Jadi Jangan Jangan Juga Maksud Saya Ini Jangan Juga Ini Menjadi Pembenaran Untuk Tadi Acaranya Apa Ini Sulaturahim Kita Supaya Rezeki Kita Gak Sel Padahal Isinya Cuman Apa Yang Diobrolin Mau Ngobrolin Ide Ide Mau Ngobrolin Peristiwa Atau Ngobrolin Orang Kalau Ngobrolin Orang Say Goodbye Mohon maaf Ya Saya Kebetulan Ada Janji Kalau Perlu Suruh Istri Nelpon Aduh Istri Nelpon Suruh Pulang Sebentar Ya Pulang Dulu Alah Gak Jantan Diluar Macan Di rumah Kucing Terserah Mau Kucing Mau Hello Kitty Yang Penting Pulang Dulu Yang Terakhir Yang Kelima Kenapa Rezeki Tusseret Killa Tussai Kurang Usaha Kurang Ikhtiar Coba Perhatikan Doa Keluar Masjid Dengan Doa Masuk Masjid Doa Masuk Masjid Allahumma Ftah Li Abu Wab Rahmat Bukakan Aku Pintu Rahmat Bukakan Aku Pintu Rahmat Kenapa Waktu Doa Masjid Minta Buka Pintu Rahmat Karena Malaikat Yang Ada Di Dalam Masjid Mendoakan Allahumma Fillah Warah Ampuni Dia Rahmati Dia Maka Rahmati Aku Kenapa Pas keluar Masjid Doanya Minta Doa Pas keluar Masjid Coba Tengok Bagus Di beberapa Pintu Masjid Dibuat Tulisan Beri Aku Rizki Beri Aku Rizki Beri Aku Rizki Kenapa Doa Keluar Masjid Minta Rizki Karena Surat Al-Jumu'ah Kalau Salat Sudah Dilaksanakan Bertebaran Di Atas Muka Bumi Carilah Karunia Allah Tanam Padi Tanam Gandum Tanam Cabai Tanam Tomat Tanam Wartel Tanam Kentang Ihyya Ihyya Ulmawad Menghidupkan Tanah Mati Orang Yang Menghidupkan Tanah Mati Tanpa Ada Pemiliknya Maka Dia Menjadi Pemiliknya Dalam Islam Saya Tidak Punya Bakat Bercocok Tanam Pak Ustadz Berdagang Berniaga Jual 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 Kebutuhan Pokok Sehari Hari Jual Beras Jual Gandum Jual Minyak Jual Roti Jual Susu Jual Kacang Jual Keperluan Manusia Kebanyakan Jual Buku Dan Sebagian Maka Ini Perbuatan Perbuatan Ini Adalah Usaha Ikhtiar Tapi Tetap Seimbang Dengan Tawakal Jadi Dalam Islam Ini Kita Disuruh Berusaha Makanya Ada Namanya Fikih Mu'amalat Ada Fikih Ibadah Solat Zakat Puasa Haji Ada Fikih Mu'amalat Bagaimana Hubungan Transaksi Kita Pinjam Meminjam Namanya Dain Gadai Mengadai Namanya Rahan Bagi Hasil Namanya Mudarabah Permodalan Namanya Murabah Ini Ikhtiar Ma'am Pak Haji Pak Haji Keliatannya Uangnya Banyak Ini Tapi Tidak Punya Tenaga Kemampuan Juga Kurang Iya Betul Saya Alhamdulillah Tenaga Ada Mampu Cuman Uang Tidak Ada Pak Haji Kalau Gitu Kita Kolaborasi Kolaps Oke Saya Berapa Berapa Kita Bagi Hasil Bagi Hasilnya Gimana Kalau 50-50 Oh Kalau 50-50 Tidak Bisa Kalau Bisa Saya 60 Kata Pak Haji Kamu Anak Muda Yang Melaksanakan 40 Oke Dit Nanti Begitu Dapat Untung 1 1 Miliar Pak Haji Dapat 600 Dia Yang Punya Tanah Jadi Ini Ikhtiar Bedanya Dulu Toko-toko Agama Dulu Itu Dia Hanya Di Soma Tempel Dibangun Satu Tempat Nggak Keluar Makanannya Diantar Minumannya Diantar Pakainya Diantar Pakaian kotor Dicucikan Nggak Keluar-keluar Beribadah Aja Ketika Islam Datang Nggak Ada Yang Begini Gini Nggak Ada Dalam Islam Coba Sebutkan Sahabat Nabi Yang Beribadah Aja Nggak Cari Makan Nggak Ada Makanya Nabi Itu Inspeksi Masuk Ke Pasar Nabi Masuk Ke Pasar Memasukkan Tangannya Kedalam Jualan Barang Dagangan Ini Kok Ada Gandum Yang Basah Ditutupi Dengan Gandum Kering Nabi Marah Man Ghoshana Faila Yishamina Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Diangkat Wilayah Basad Pol PP Polisi Pasar Untuk Memeriksa Siapa Yang Belum Belajar Fiki Mu'amalat Fiki Jual Beli Nggak Boleh Masuk Pasar Karena Nanti Akan Terjadi Percek Cokan Yang Satu Ngerti Yang Satu Nggak Paham Ayat Quran Cerita Tentang Sukatan Takaran Belum Pakai Timbangan Pakai Sukatan Disukat Ditakar Orang Yang Curang Dalam Timbangan Kalau Dia Jadi Pembeli Dia Maunya Penuh Jujur Tapi Kalau Dia Yang Nimbang Dia Orangnya Curang Apa Ini Usaha Karena Kalau Tidak Ada Usaha Disitulah Letak Amal Disitulah Letak Ibadah Jadi Ibadah Dalam Islam Bukan Cuman Baca Quran Zikir Solat Sunat Istighfar Tapi Juga Berusaha Cari Rezki Yang Halal Itu Juga Adalah Ibadah Tapi Jangan Karena Sibuk Dagang Lantas Tidak Ibadah Mahdong Tidak Salat Tidak Puasa Pas Ditanya Kenapa Kamu Tidak Salat Salat Ibadah Jaga Toko Ini Tidak Benar Tetap Jaga Toko Pas Masuk Azan Suaminya Salat Istrinya Jaga Dulu Perempuan Kan Tidak Wajib Salat Berjamaah Ke Masjid Setelah Suaminya Pulang Istrinya Salat Begitulah Al-Tajir Pedagang Al-Soluk Yang Jujur Al-Amin Amanah Ma'an-Nabi Kalau dia mati Dia akan bersama Dengan para Nabi Orang yang Benar Orang yang Orang-orang Yang Salih Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang Dilapangkan Allah Rezekinya Karena sudah Mengamalkan Tuntunan Dari Allah Dari Rasulullah S.A.W. Demikian Bang Alvin Firdaus Bersama Seluruh tim Yang ada Di Pontianak Yang ada Di Riau Bapak Ibu Abang Kakak Kita tidak pernah Berpisah Karena kita Selalu bersama Dalam doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh